Pemirsa Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menangani perkara uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden. Para pemohon menguji pasal tersebut karena merasa ada diskriminasi tentang formulasi syarat maju pilpres ketika belum berusia 40 tahun. Tak hanya perkara sistem pemilu, perkara soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden juga berpotensi akan memanti kegaduhan. Sebab belakangan ternyata banyak pemohon yang menguji pasal 169 terkait batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain Partai Solidaritas Indonesia, banyak kepala daerah yang juga ikut mengujinya ke MK. Seperti Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar, Wakil Bupati Lampung Pandu Kesumadewangsa, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al-Bara. Pemohon perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan anggota DPD dengan calon wakil presiden yang demikian adalah bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif yang telah merugikan hak konstitusional para pemohon. Bahwa pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengeculian perseratan batas usia minimal calon wakil presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, walaupun usianya di bawah 40 tahun, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang diperserakan. Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak menyebutkan batas usia minimal calon pemimpin negeri ini. Akan tetapi, Undang-Undang Pemilu Pasal 169 huruf Q menyebutkan perseratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Siapapun warga negara Indonesia memang berhak untuk menguji sebuah undang-undang ke mahkamah konstitusi. Namun ketika waktu pengujiannya di saat tahapan pemilu sudah berjalan, upaya hukum tersebut menjadi tidak biasa. Saya melihatnya ada banyak kepentingan terkait digugatnya usia batas minimum ya 40 tahun bagi calon presiden dan calon presiden. Ya kenapa? Karena kita tahu bahwa ya misalkan Gibran sudah diisukan ingin jadi calon presiden, usianya belum 40 tahun jadi nggak bisa. Ya maka ya bisa saja, apa namanya, melalui orang lain atau melalui PSI mengugat batas usia minimum 40 tahun dalam Undang-Undang Pemilu ya. Ya tapi ya itu hak mereka untuk mengugat itu. Calon presiden yang beredar saat ini berada di atas usia rata-rata tersebut. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1958 atau saat ini berusia 55 tahun. Anies Baswedan setahun lebih muda daripada Ganjar, saat ini ia berusia 54 tahun. Capres yang paling senior ialah Prabowo Subianto. Purnawiroan berpangkat Lieutenant General TNI itu saat ini berusia 72 tahun. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV